Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah dengan judul Big Stand yang dirilis pada tahun 2007. Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah bermula saat seorang pria pengusaha real estate bernama Stan Minton tertangkap atas tindakan penipuan. Setelah kasusnya masuk ke pengadilan, sidang pun dimulai. Stan duduk di kursi terdakwa bersama pengacaranya. Di hari pertama sidang, para juri memutuskan bahwa Stan bersalah. Mendengar itu, Stan tidak terima, ia protes namun pengacaranya menahan Stan. Saat tiba di rumahnya, Stan protes lagi pada pengacaranya. Ia orang kaya, mana mungkin ia harus dihukum. Istri Stan ikut protes menginginkan keadilan, namun pengacaranya malah memberitahu mungkin hakim akan memberikan hukuman 3-5 tahun penjara. Mengetahui itu, Stan malah menyuruh pengacaranya untuk menyuap hakim. Namun pengacaranya bersikeras tidak akan menyuap hakim dan menyuruh Stan untuk mencari pengacara lain saja. Kesokan harinya merupakan hari dibacakan putusan oleh hakim. Kali ini, Stan datang bersama pengacara barunya. Sebelum hakim membacakan putusannya, ia mempersilahkan sang pengacara untuk menyampaikan pembelaannya dengan mengatakan bahwa Stan tidak bersalah dan meskipun Stan bersalah, ia merupakan seseorang yang mendirikan yayasan amal, sehingga hakim perlu mempertimbangkan kembali hukuman yang paling adil untuk Stan. Setelah itu, hakim membacakan putusannya bahwa Stan mendapatkan hukuman 3 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian Fairlane, dan hakim memberikan keringanan dengan menunda penahanan selama 6 bulan untuk mengatur kembali sumbangan amal yang sudah Stan dirikan untuk mengajar musik pada anak-anak terbelakang. Setelah persidangan selesai, Stan kembali protes pada pengacara barunya. Bukannya ia telah menyuap hakim, namun kenapa ia masih diberi hukuman penjara. Sang pengacara mengiakan apa yang Stan katakan. Ia memang sudah memberikan suap sebesar 100 ribu dolar dalam kru geran, namun hakim tidak bisa memperbaiki masalah yang sudah Stan timbulkan. Kini, waktunya Stan untuk memperbaiki masalahnya dalam waktu 6 bulan. Malam harinya, Stan dan Mindy, istrinya, makan malam di tempat mewah. Stan memakan daging dengan sangat lahap dan terburu-buru karena ia mengetahui makanan di penjara sangat buruk. Meskipun demikian, istrinya senang karena Stan memiliki waktu 6 bulan untuk bersamanya sebelum hidup di penjara selama 3 tahun. Memikirkan ia akan sendirian dalam waktu yang cukup lama, ia meminta seorang anak kepada Stan untuk menemaninya saat Stan tidak ada. Namun Stan memberingatkan istrinya lagi bahwa mereka tidak akan membawa anak ke dalam hubungan mereka karena membawa anak lahir ke dunia merupakan pemikiran yang egois. Bagi Stan, dunia adalah tempat yang penuh penderitaan, kelaparan, dan perang. Akhirnya, Mindy meninggalkan Stan sendirian. Di perjalanan pulang, Stan mampir untuk membeli bir. Saat ia meminum birnya, ia memperhatikan seorang lelaki yang bertato. Karena terus-terusan dilirik Stan, pria itu menyadari kalau ia sedang diperhatikan. Kemudian, ia pun menegur Stan. Karena Stan sudah ketahuan, akhirnya Stan memberanikan diri untuk bertanya apakah pria itu pernah di penjara dan Stan juga memberitahunya kalau ia akan di penjara. Karena itu, ia ingin mengajak pria itu mengobrol dan menawarkan 100 dolar untuk mengobrol dengannya. Pria itu mengakui kalau dirinya pernah di penjara. Kemudian, ia menanyakan kepada Stan penjara mana yang akan Stan tempati. Stan pun menjawab kalau ia akan di penjara di Fairlane. Mendengar itu, si pria ini langsung menceritakan kondisi penjara yang akan dihuni Stan. Ia memberitahu kalau penjara itu adalah penjara terburuk. Para sipir akan membiarkan napinya saling memukuli bahkan terjadi pemerkosaan. Mendengar itu membuat Stan yakin banyak orang menjadi homo setelah keluar dari penjara. Lalu, pria itu memberitahu Stan bahwa dirinya homo dan bar yang Stan kunjungi juga bar khusus homo. Setelah itu, Stan bertanya pada pria itu bagaimana supaya ia tetap aman. Kemudian, pria itu memberitahunya untuk menjadi pria yang kuat dengan memiliki koneksi atau paling tidak, ia harus memiliki tato. Mendengar itu, Stan memperlihatkan tato-nya namun itu malah tidak akan membantunya. Tiba-tiba, Stan terbangun dari tidurnya. Ia melihat istrinya ada di hadapannya membawa jus jeruk. Ia bercerita pada istrinya kalau ia bermimpi ia akan masuk penjara dan orang-orang di dalam sana akan memperkosanya. Kemudian istrinya memberitahu kalau ia memang akan di penjara namun enam bulan lagi. Mendengar itu, Stan menyadari bahwa percakapannya itu nyata. Kini ia sangat takut diperkosa. Setelah itu, Stan mulai bersiap. Ia membeli obat, mentato bokongnya dan mulai mengikuti karate. Lama-kelamaan, Stan merasa bosan dengan latihan karatenya. Ia mengeluh pada pelatihnya karena terus-terusan diajari hal-hal dasar. Dan baru mendapatkan sabuk kuning padahal yang ia inginkan adalah belajar bertarung. Sang pelatih terang-terangan menyebutkan kalau Stan belum siap bertarung. Namun, Stan sangat yakin kalau ia sudah siap. Karena itu, pelatihnya langsung menyuruh seseorang yang memiliki tubuh yang lebih kecil dan memiliki sabuk hijau untuk bertarung dengan Stan. Belum sampai satu menit, Stan langsung kalah saat pria bersabuk hijau menghajarnya. Setelah itu, Stan langsung diusir oleh pelatihnya. Di momen itulah, Stan bertemu dengan pelatih sesungguhnya. Si pelatih itu menyebut dirinya The Master. Stan membawa Master ke rumah dan memperkenalkan pada istrinya. Mulai malam itu, Master akan tinggal di rumahnya untuk melatih Stan. Mulai malam itu, kehidupan di rumah Stan terlihat menyeramkan bagi Mindy. Ia harus melihat kemampuan Master yang menurutnya menyeramkan. Ia bisa memadamkan api menggunakan jarinya tanpa terluka sama sekali. Keesokan paginya, Stan dibangunkan jam 5 pagi untuk berlatih. Saat sarapan pagi, Stan harus memakan makanan dengan menu yang diberikan Master. Yaitu jus aneh berwarna abu-abu pekat dengan campuran pankreas api. Meskipun rasanya tidak enak, Stan tetap meminumnya. Sepanjang hari, Stan dan Master melakukan latihan hingga malam hari tiba, Mindy menghampiri Stan yang berteriak kesakitan. Ternyata Stan sedang berbaring sambil dibukuli menggunakan tongkat yang menyala dengan api. Meskipun demikian, Stan tetap patuh mengikuti instruksinya. Pagi harinya, Stan terlihat menggelantung. Namun, yang membuatnya menggelantung adalah kedua putihnya yang dicapit dan diikat ke atas. Hal ekstrim masih terus berjalan. Siang harinya, Stan mendapatkan menu makan siang berupa kala jengking. Namun Mindy memprotesnya, akhirnya kala jengking itu dibuang dan Stan tidak mendapatkan menu makan siang hari itu. Pada malam harinya, tiba-tiba Stan berlari ke kamarnya sambil berteriak kalau Mindy akan diperkosa oleh sekelombok laki-laki yang menyerobot masuk ke rumah mereka. Bahkan Master juga terbunuh. Mendengar itu, Mindy sangat panik dan ketakutan. Akhirnya Stan memberitahu kalau itu adalah yang ia rasakan selama ini. Ternyata Mindy dibohongi Stan. Mengetahui itu, Mindy marah dan ia pun segera berkemas meninggalkan Stan. Pagi harinya, Stan tetap berlatih seperti biasanya. Stan bercerita pada Master kalau istrinya telah pergi. Namun sang Master malah menyebut itu adalah hal bagus. Sehingga Stan bisa fokus latihan. Latihan bagi itu adalah latihan kekuatan satu jari. Karena tidak memiliki banyak waktu untuk melatih kelima jari, Stan disuruh memilih jari mana yang akan ia gunakan. Kemudian Stan memilih jari tengahnya. Master memberikan contoh latihannya dengan membolongi sebuah papan kecil dengan jarinya. Kemudian ia meminta Stan mengikutinya dengan jari yang sudah ia pilih, yaitu jari tengah. Namun yang terjadi adalah jarinya malah patah. Latihan terus berlanjut sampai Stan menguasai yang Master ajarkan. Di antaranya, latihan mendebak gestur lawan, latihan serangan jarak dekat dan serangan jarak jauh, kemudian Stan juga latihan mengangkat beban. Suatu malam, Stan, Master, dan pengacaranya bertemu di sebuah restoran. Di sana Stan menunjukkan kemampuannya di hadapan pengacara. Sang pengacara pun takjub padanya. Selesai makan, Stan mendatangi pelatih karatenya untuk membalaskan dendam. Saat pelatihnya keluar, Stan langsung memancing emosisi pelatih karate supaya si pelatih menyerangnya. Dan hal yang ia inginkan pun terjadi. Inilah kesempatannya untuk menunjukkan kemampuannya gini. Setelah waktu 6 bulan penundaan berakhir, kini waktunya Stan menunaikan kewajibannya menjalani hukuman. Suatu pagi, Stan diantar oleh pengacara dan Master ke pengadilan. Sebelum ia berpamitan, ia pun diberitahu oleh pengacaranya bahwa tahanan tempatnya menjalani hukuman telah berpindah. Yang semula di Fairlane menjadi di Oxburg. Pengacaranya pun tidak tahu alasan perpindahan tempat itu. Namun Master mengingatkan Stan untuk tidak khawatir karena semua penjara sama saja. Terlebih, saat ini Stan sudah memiliki kemampuan yang cukup bagus. Sebelum pergi, Stan menanyakan Mindy kepada Master. Namun Master juga tidak mengetahui kabar ataupun melihatnya. Stan langsung pergi setelah mendengar itu. Rupanya, dari kejauhan, Mindy sedang menyaksikan kepergian Stan sambil menangis. Siang itu, Stan bersama tahanan lainnya sedang berada di dalam perjalanan. Stan duduk bersama orang yang memiliki tubuh lebih besar darinya. Sesuai kabar yang beredar, Stan langsung diganggu oleh pria yang di sampingnya padahal ia belum sampai di sel tahanan. Namun, ia sudah dapat gangguan dari tahanan lainnya. Tanpa ragu, Stan langsung membalas perlakuan pria itu dengan mencubit putingnya dan berusaha memeringatinya dengan memukul wajahnya. Sesampainya di penjara, seluruh tahanan diberikan arahan oleh kepala penjara. Ia bernama Francis Gasque. Setelah mendengar peraturan penjara, semua orang diperiksa tubuhnya. Lalu setelah selesai, mereka mengenakan pakaian yang disiapkan. Para sipir kaget saat memeriksa tubuh Stan, terutama pada bagian bokongnya karena ia telah mentato di bagian itu. Setelah semua orang mengenakan pakaian tahanan, satu persatu dari mereka mulai dimasukkan ke dalam sel mereka masing-masing. Stan dimasukkan ke dalam sel yang sudah ada penghuninya. Ia bernama Larry, namun biasa dipanggil short. Awalnya, Stan ingin mengambil ranjang short di bagian atas, namun setelah mengetahui kalau short suka masturbasi, Stan memilih turun karena ia merasa jijik. Setelah mendapatkan kamar, semua orang berada di lapangan. Stan bertanya pada short siapa tahanan yang terkuat. Kemudian short menunjuk Cleon, si ketua geng kulit hitam dari Diamond Kings. Kemudian ada Juanito, ketua geng Meksiko. Lalu segerombolan orang Scientologi. Dan segerombolan Nazi yang selalu menyerang bersamaan serta ketua gerombolannya yang bernama Peterson. Setelah short menunjuk satu persatu tahanan terkuat, Stan malah meminta ditunjukkan predator seks terkuat. Kemudian short menunjuk Big Raymond yang sedang berusaha menghajar tahanan lainnya. Setelah itu, Stan langsung menghampiri Big Raymond dan mencoba berbicara padanya. Namun yang terjadi, Big Raymond malah kesal karena ia merasa diganggu dan mengatai Stan pelacur. Tidak terima dikatai pelacur, Stan langsung beraksi. Ia mengoceh begitu banyak sampai orang-orang mengurumuninya. Termasuk Big Raymond yang berusaha menyerang Stan dari belakang. Tentu saja, Stan berhasil menghindari serangan dari Big Raymond, kemudian ia balas menyerang Big Raymond. Ia memeloroti celana Big Raymond di depan seluruh tahanan, kemudian Stan juga mematahkan jari tangan Big Raymond. Semua orang kagum melihat kekuatannya. Kemudian Peterson menghampirinya dan mengundangnya bergabung. Tentu, ia menolaknya, kemudian memukul Peterson karena ia menggunakan kalimat rasis di hadapannya. Setelah itu, Cleon juga menghampiri Stan karena ia menganggap Stan juga rasis. Akhirnya, Stan harus bertarung dengan anggota gengnya dan tentu saja Stan bisa mengalahkan mereka satu persatu. Namun pertarungan masih belum berakhir. Pertarungan terus berlanjut karena satu persatu napi yang merasa hebat maju melawan Stan. Dan yang terakhir, Stan menghajar Cleon dengan memukul wajahnya sehingga semua gigi emasnya copot. Setelah pertarungan di lapangan tadi, kemampuan Stan diakui oleh semua tahanan dan ia juga mulai ditakuti. Saat makan siang, semua orang menghindarinya. Namun seorang pria berambut panjang menghampirinya dan berterima kasih karena sudah menolongnya dari pemerkosaan Big Raymond. Namun menurut Stan, ia tidak bertarung untuk membelanya, melainkan ia memang perlu menghajar Big Raymond. Lagi pula, pemerkosaan pada pria berambut panjang itu tetap akan terjadi cepat atau lambat. Setelah mendengar itu, ia pun meninggalkan Stan. Menurut Short, Stan terlalu keras pada pria itu. Namun bagaimana lagi, ia harus begitu supaya tidak menghalangi jalannya. Terlebih bagi Stan, itu bukan kepentingannya. Suatu hari, Stan dipanggil untuk menemui Francis, si ketua penjara. Sesampainya di ruangan, Burgol Stan malah suruh dilepas dan Francis menyuruh sipir untuk meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, Francis menyuruh Stan duduk di sofa. Bahkan, ia memberikan rokok dan alkohol pada Stan. Ia bertanya pada Stan terkait situasi tanah yang saat ini menjadi penjara ini. Kemudian, Stan menjawab bahwa penjaranya merupakan properti yang berukuran bagus dengan pemandangannya yang bagus juga. Bisa dibilang berada di tingkatan berkelas. Selain itu, akses ke kota muda. Stan juga melihat potensi pembangunan yang bagus. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Francis mengakui kalau ia sengaja membuat Stan ditukar ke Augsburg untuk tujuan dirinya. Kemudian, Stan ditunjukkan sebuah miniatur Augsburg Estet. Francis mengakui bahwa ia terlibat dalam rencana pembangunan penjara menjadi sebuah kondomonium timeshare. Karena hal itu, kepala penjara sengaja menukar Stan ke penjaranya untuk membantunya dalam pembangunan. Mendengar itu, Stan bertanya pada Francis apa keuntungannya. Lalu, si kepala penjara menawarkan Stan bebas dalam waktu satu tahun. Sore harinya, Stan bersama tahanan lainnya sedang mandi. Kemudian, ketika tahanan lain menyadari kedatangan Peterson dan Cleon, mereka langsung pergi. Kini, hanya tinggal Stan seorang diri. Ia pun malah asik dengan dunianya sendiri tanpa mengkhawatirkan apapun. Saat dirasa selesai, ia mulai bersiap mengenakan handuk. Kemudian, ia melihat Peterson di belakangnya melalui pantulan kran di depannya sehingga ia terhindar dari serangan. Meskipun Stan mendapat luka di dadanya, ia bisa survive dan mengalahkan Peterson. Keesokan harinya, Stan melihat pria berambut panjang sedang diganggu oleh tahanan lain. Setelah itu, Stan mendapat kesempatan menelpon. Ia pun menanyakan pada pengacaranya terkait proses perceraiannya dengan si Mindy. Kemudian, Stan juga menanyakan terkait kesempatan banding yang dimilikinya. Si pengacara pun menjawab kalau ia sedang mengurusnya. Stan kembali mengurus masalah pembangunan perumahan itu. Ia memeriksa dokumen terkait di kantor kepala penjara. Tidak lama, masuklah Tuan Deng mitra pembangunan apartemen. Kemudian, Stan memberitahu kesalahan dalam dokumennya yang dianggap akan merugikan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, Tuan Deng menjawab kalau ia akan meminta bantuan pengacaranya. Kemudian, Stan merekomendasikan pengacara yang handal di bidang ini, yaitu pengacaranya. Suatu hari, Stan menulis surat untuk Mindy. Sebelumnya, ia disadarkan kalau Mindy begitu berharga untuknya karena hanya dia yang mencintainya dengan tulus. Stan pun menuliskan sebuah surat yang berisi permintaan maaf. Dan ia pun akhirnya menyadari kenapa Mindy ingin memiliki anak. Setelah surat itu dibuat, Mindy menerimanya di rumah dan membacanya. Namun, yang mengejutkan adalah Mindy sedang berselingkuh dengan Master. Beberapa hari berikutnya, Stan mengumpulkan semua orang di lapangan. Ia mulai mengajak teman-temannya untuk berhenti melakukan kekerasan dan pemerkosaan brutal. Jika tidak, maka siapapun itu harus berkelahi dengannya. Selama di lapangan, mereka mendiskusikan hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kesimpulannya adalah, boleh melakukan hubungan asal sama-sama mau atau tidak ada paksaan sama sekali. Saat makan siang, Robby, si pria rambut panjang, dan dua orang tahanan lainnya menghampiri Stan. Robby berterima kasih pada Stan karena sudah menyelamatkannya lagi. Meskipun Stan akan tetap menyangkal, namun Robby tetap berterima kasih. Lalu, mereka bertiga meminta izin untuk bergabung dengan geng Stan. Kemudian Stan menyangkal kalau ia tidak memiliki geng. Short malah ikut menjawab kalau Stan punya geng, sambil menunjuk ke arah tiga orang yang baru saja bergabung. Kemudian disusul Cleon dan anak buahnya. Lalu disusul Big Raymond dan pacar barunya. Setelah itu, Short menunjukkan surat balasan yang dikirimkan Mindy. Dalam surat tersebut dituliskan kalau Mindy mau mengunjungi Stan. Setelah kejadian di lapangan, kini hari-hari di penjara terasa berbeda. Sudah tidak ada lagi berkelahian atau pemerkosaan. Yang ada kini hanyalah kedamaian. Hari itu, Mindy mengunjungi Stan. Akhirnya, mereka bisa tidur bersama setelah sekian lama. Dan Mindy juga memberitahu Stan kalau ia diajari beberapa tips dalam berhubungan oleh Master. Mendengar itu, Stan terkejut dan marah. Di saat bersamaan, sipir datang menjemputnya karena waktu kunjungan sudah habis. Stan dibawa ke ruang kepala penjara untuk membicarakan suatu hal. Ternyata, melihat situasi penjara menjadi damai justru menjadi masalah untuknya. Karena itu akan menggagalkan rencananya. Setelah Stan sampai di ruangannya, Francis langsung membicarakan mengenai rencananya untuk menyingkirkan para tahanan. Awalnya, jika keadaan terus memburuk sampai Dewan Penjara datang dan menyaksikan itu, mungkin ia akan diperintah untuk menembak mereka semua. Setelah itu, Dewan akan menjual properti penjara dan semua orang akan hidup bahagia. Namun, jika keadaannya begini, maka rencananya akan gagal. Francis juga mengancam Stan dengan menjadikannya sasaran amarah Francis kalau ia sampai gagal. Setelah itu, Stan menghubungi pengacaranya menanyakan soal banding. Namun, pengacaranya beralasan kalau ia tidak bisa menghubungi pihak pengadilan untuk melanjutkan proses banding. Sehingga, pengacaranya menyarankan Stan untuk mengambil kesepakatan dengan kepala penjaranya supaya ia segera keluar dari penjara. Malam harinya saat Stan tidur, ia memimpikan Mindy sedang bermesraan dengan Master. Karena itulah, Stan akhirnya mau bekerjasama dengan kepala penjara. Yang ada di pikirannya adalah ia ingin segera keluar dari penjara. Stan kemudian pergi ke lapangan. Kemudian, salah seorang menghampirinya untuk membicarakan masalah antar tahanan. Namun, Stan kini sudah tidak memperdulikannya lagi. Ia memberitahu temannya kalau ia bebas melakukan apapun. Setelah itu, Stan juga memberitahu semua orang untuk boleh melakukan apapun, berkelahi atau hal lain. Karena mulai kini, ia tidak akan memperdulikannya. Saat jam makan siang, Robby menghampiri Stan mencoba untuk berbicara dengannya. Namun, yang terjadi, Stan malah menghampaskan piring makan milik Robby. Robby pun kecewa padanya dan pergi ke meja lain. Ia pikir Stan peduli pada teman-temannya, tapi ternyata tidak. Short yang berada di samping Stan hendak pergi juga ke meja lain karena ia kecewa dengan Stan. Namun, Stan menahan tangan Short dan membisikkan kalau besok Short tidak boleh pergi ke lapangan. Hari esoknya, Dewan datang ke penjara. Saat itu, Stan tidak pergi ke lapangan karena ia tidak enak badan. Kepala penjara mengenalkan Stan pada Dewan. Ia juga membicarakan kalau Stan akan dibebaskan bersyarat karena keteladanan Stan selama di penjara. Tak lama, sidang pembebasan Stan dimulai. Namun, ia malah teringat momen-momen kebersamaan dengan para tahanan lainnya. Sehingga di akhir sidang, ia malah mengacau dan pembebasannya pun dibatalkan. Stan pun segera dikembalikan lagi ke ruang tahanannya. Mindy dan Master menunggunya di luar. Mindy segera menghampiri Stan dan memeluknya saat ia melihat Stan keluar. Lalu, ia menanyakan apakah sidangnya berhasil. Namun, Stan malah segera melepaskan pelukan Mindy dan mengatakan kalau ia terburu-buru. Saat itulah, Master memberitahunya kalau ia akan lanjut menjaga Mindy saat Stan tidak ada. Dan Stan tidak perlu khawatir karena Master juga mengaku kalau ia impoten. Mendengar itu, Stan sangat senang. Kemudian, ia memeluk Mindy kembali dan bilang akan segera mengirim surat untuknya. Setelah itu, Stan menghajar sipir yang mengawalnya dan langsung melarikan diri. Namun tak lama, Stan tertangkap oleh Tuan Deng. Ia ternyata adalah murid pertama Master. Mereka berkelahi sama kuatnya karena keduanya adalah murid Master. Namun, ada satu hal yang Tuan Deng belum kuasai. Sehingga, Stan mengambil kesempatan itu untuk mengalahkan Tuan Deng. Setelah menyelesaikan pertarungannya dengan Tuan Deng, Stan segera berlari ke lapangan. Sebelumnya, para tahanan dibekali senjata oleh para sipir sebelum memasuki lapangan. Namun sebelumnya, para tahanan juga sudah merencanakan sesuatu. Mereka berpura-pura akan saling menyerang. Stan yang baru sampai lapangan langsung berteriak supaya mereka tidak berkelahi. Dewan dan kepala penjara berada di atas untuk melihat para tahanan sambil menikmati hidangan. Saat melihat para tahanan membawa senjata dan hampir berkelahi, kepala penjara menyuruh para penembak untuk bersiap menembak dari atas. Detik-detik menembakkan pelurunya, shot menyalahkan musik. Para tahanan akhirnya menari. Hal itu membuat semua orang takjub dan menikmati situasi kecuali kepala penjara. Ia segera menyuruh untuk menembak. Namun para penembak menolak karena mereka hanya menari. Tidak mau kehilangan momen, kepala penjara langsung merebut senapan dan menembak para tahanan yang sedang menari. Saat itulah, karir kepala penjara sudah habis karena ia dipecat saat itu juga. Kepala penjara akhirnya menyalahkan Stan atas kejadian ini. Ia pun langsung mengarahkan tembakan pada Stan, namun tiba-tiba Mindy dan Master datang menyerang si kepala penjara. Tiga tahun kemudian, situasi penjara sudah sangat berbeda. Saat itu, semua orang sedang belajar bela diri yang dipimpin oleh Robby dan di saat itu juga, Stan pamit karena hari itu adalah hari pembebasannya. Semua orang mengucapkan salam perpisahan dengan Stan dan mereka pun memeluk Stan. Saat ia keluar dari gerbang, Mindy sudah menyambutnya. Ia datang bersama Master dan juga putrinya. Sekian kisah kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.